ke website webmail.macung.ac.id ditampilannya lalu masukkan username yang diberikan belakangnya ada addstudent.macung.ac.id lalu masukkan passwordnya nanti akan diberikan password yang secara acak nanti akan ada tampilan untuk update password current password ini masukkan password yang diberikan lewat email new password ini create password sendiri minimal 8 karakter harus mengandung huruf besar, huruf kecil dan angka ulangi dua kali lalu sign in bikin passwordnya unik karena dia kadang nggak mau oke kalau sudah sign in bisa juga dengan website www.office.com bisa dengan webmail.macung.ac.id ini tampilannya karena tidak ada email jadi tampilan awalnya seperti ini lalu kalau mau membuat email baru seperti email biasanya tinggal klik new message lalu nanti bisa diketikkan kalau sudah tahu yang mau dikirim bisa langsung ketik name nya atau kalau dosen bisa langsung ketik namanya kalau sudah tahu misalnya gini kalau sudah ada di database akan muncul seperti ini kalau belakangnya add macung itu berarti dosen atau staff kalau belakangnya add student berarti itu mahasiswa tinggal dipilih lalu masukkan ketik misalnya anda tidak tahu yang mau dikirim bisa di klik to lalu di search to lalu pilih all users lalu tinggal di search namanya misalnya atau kalau name seseorang kamu ingat bisa langsung di search dia akan langsung mencari di sini tinggal dipilih misalnya ini tinggal di klik tanda plus nya lalu dia akan masuk ke recipients nya tinggal di silang untuk kembali terus tinggal untuk mengirim lalu email akan berlaku seperti biasa cara mengirimnya tinggal di klik send ini kalau untuk attach email ya untuk attach file seperti biasanya maksimum yang bisa di attach adalah 18 mega dengan gambar dengan tulisan itu maksimum 18 mega satu kali kirim ya lalu ini email kalau misalnya anda mau membuat jadwal mengingatkan jadwal ini ada menu kalender kalau kalian dari ini bisa untuk membuat jadwal misalnya mau mengingat jadwal sesuatu untuk tanggal berapa kalau misalnya tanggal 1 September tinggal klik tinggal klik lalu klik new event kalau ini event yang untuk anda sendiri tinggal ngasih cuculnya apa misalnya atau musik ujian ujian praktikum ya tinggal anda save kalau ini merupakan undangan rapat nah ini adalah ini ada bagian anda mengundangnya Lalu ini jam berapa Tanggal berapa Tanggalnya tinggal diganti Kalau misalnya bukan tanggal itu Tinggal ganti di tanggalnya Atau bisa di klik di tanggalnya Misalnya tanggal 30 September Jam berapa Sampai jam berapa Jam berapa Sampai jam berapa Lalu tuliskan Di sini Undangannya Lalu Tinggal di klik save Nanti akan tampil Di undangannya Di kalendernya Berikutnya yang sering dipakai adalah OneDrive dan Teams OneDrive dan Teams itu carinya di sini Klik tombol ini Titik-titik 3 ini Nanti akan tampil banyak menu Pilih yang Saya jelaskan OneDrive dulu OneDrive ini adalah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya